Berdengung, berdengung. Setiap bagian benua berguncang hebat saat kekosongan itu runtuh. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Ledakan. Sebuah gunung megah tiba-tiba meledak. Bayangan hitam membubung ke langit, dan aura mengerikan menyapu dengan hebat. Token naga jahat, yang mulia naga api, sosok itu terbang dengan kecepatan tinggi, menghilang dalam sekejap. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari celah besar di jurang. Lampu hijau melonjak ke langit dengan aura yang menakutkan. Ledakan. Di sebuah danau hijau besar, ombak besar bergulung saat tiang air melonjak ke langit. Cahaya putih tiba-tiba melonjak ke langit dari kedalaman danau. Kekuatan mengerikan itu langsung mengguncang danau besar itu. Ombaknya seperti tsunami yang mengalir ke segala arah. Bagian tengah danau tidak terlihat. Dalam kekuatan kelas tiga, seorang lelaki tua yang sedang menyapu tanah tiba-tiba mengeluarkan aura mengerikan. Semua murid dan petinggi ketakutan setengah mati. Di laut dalam benua, hutan misterius, kawasan terlarang di benua, dan sebagainya, aura destruktif muncul satu demi satu. Ledakan. 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 Suara mendesing. Suara mendesing. Aura menakutkan satu demi satu muncul di seluruh benua. Setiap aura cukup membuat orang gemetar ketakutan. Mereka sudah bangun. Mereka semua sudah bangun. Apakah Dewa Naga Jahat benar-benar membuka segelnya? Para ahli alam transformasi ilahi ini semuanya telah terbangun. Sepuluh Dewa Perang di bawah Dewa Naga Jahat semuanya telah bangkit. Para ahli terkemuka dari kekuatan besar terkejut. Mereka semua bisa merasakan kekuatan mengerikan yang telah bangkit. Mereka di sini. Yan Long tersenyum saat dia merasakan aura familiar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, sepuluh sosok terbang dari segala arah dan muncul di depan Yan Long dalam sekejap mata. Mereka adalah sepuluh Dewa Perang di bawah Dewa Naga Jahat. Tingkat kultivasi mereka ada di atas tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Mereka sangat kuat, dengan yang terkuat berada di puncak tingkat ketujuh alam transformasi ilahi. Sepuluh Dewa Perang dengan hormat berlutut dan berkata, Salam, Long Zunflam. Yan Long tersenyum dan memberi isyarat agar sepuluh orang itu berdiri. Kami tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Tingkat kultivasi Anda telah meningkat pesat. Bangkitlah. Salah satu dari mereka bertanya, Long Zunflam, apakah tuannya sudah membuka segelnya? Yan Long menggelengkan kepalanya dan berkata, tuannya sudah mati. Apa, tuannya sudah mati? Ekspresi sepuluh Dewa Perang berubah pada saat yang sama. Mereka terkejut dan tidak percaya. Yan Long menganggup dan berkata, sebelum majikannya meninggal, majikannya memberikan segalanya kepada seorang pemuda bernama Feng Wuji, penguasa kuil naga dari domain Wuji. Dia adalah majikan baru kita. Ini adalah perintah majikannya. Bagaimana tuannya bisa mati? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya guru akan mati. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku juga tidak mempercayainya. Dengan kultifasi tuan, mustahil bagi tuan untuk mati hanya dengan disegel dan memiliki jiwa kaisar ramuan. Orang lain tidak bisa menerimanya. Wajah sepuluh Dewa Perang dipenuhi dengan kesedihan. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa Dewa Naga Jahat telah mati. Semangat. Melihat wajah sedih sepuluh orang itu, Yan Long memarahi mereka dengan marah. Menatap sepuluh orang itu, Yan Long berteriak, Tuhan masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi. Dia membutuhkan kita untuk bekerja sama untuk membantu tuan baru. Kita harus memenuhi keinginannya sesegera mungkin. Ya, sepuluh Dewa Perang berteriak, berusaha menahan kesedihan di hati mereka. Pergi ke kuil naga sekarang dan lindungi tuannya secara rahasia. Perintah Yan Long. Ya, sepuluh Dewa Perang dengan hormat menerima perintah tersebut dan menghilang dalam sekejap. Tuan, Yan Long tidak akan mengecewakanmu. Beristirahatlah dengan tenang. Yan Long berkata dalam hatinya. Matanya kembali basah. Yan Huo, Yan Huo, aku akan pergi bersama tuannya untuk menyelamatkanmu. Tunggu aku, kata Yan Long. Kematian Dewa Naga Jahat membuatnya sangat sedih. Namun, dia senang Yan Huo dan Yan Huo masih hidup. Aduh. Pada saat ini, bayangan hitam muncul tanpa suara. Tubuhnya memancarkan aura hitam yang dingin dan aneh. Apa yang kamu lakukan di sini? Yan Long bertanya dengan dingin. Saat orang ini muncul, Yan Long merasakannya. Orang ini tidak lain adalah Blood Devil dari Demon Race. Blood Devil memancarkan aura haus darah. Dia mengenakan jubah hitam, hanya memperlihatkan wajahnya yang merah darah. Dia tampak sangat menakutkan. Hei hei, kamu pulih dengan cepat, kata Blood Sikir sambil tersenyum tipis dan jahat. Yan Long tidak menjawab. Dia tidak peduli. Apa, apakah ini caramu memperlakukan sekutumu? Pencari darah bertanya sambil tersenyum tipis. Penampilannya sangat ramah. Sekutu, Yan Long mencibir. Iblis darah, jangan menyanjung dirimu sendiri. Kami hanya menggunakan satu sama lain untuk menghadapi Long Tian San. Kami bukan sekutu. Karena kita pernah bekerja sama sekali, saya yakin akan ada yang kedua kalinya. Anda sendiri tidak bisa mengalahkan Long Tian San. Setan darah tersenyum. Yan Long berkata dengan dingin, saya khawatir Anda akan kecewa. Jangan terburu-buru menolakku. Setan darah berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengambil beberapa langkah di udara dan berkata, saya punya rencana besar. Menghancurkan ras naga sudah dekat. Beri tahu saya. Yan Long melirik setan darah. Lihat, apa yang aku katakan. Bahkan jika kita saling memanfaatkan, itu tetaplah kerjasama. Setan darah tersenyum. Hentikan omong kosong itu. Yan Long mendengus. Kamu pasti sudah familiar dengan binatang ganas abadi, kan? Setan darah tersenyum dan menatap Yan Long. Maksudmu macan tutul gila. Yan Long mengerutkan kening. Dan kera iblis bermata tiga. Blue Devil tersenyum. Dengan bantuan mereka. Apakah menurutmu Long Tian San akan menjadi tandingan kita? Mudah bagimu untuk mengatakannya. Apa menurutmu macan tutul gila begitu mudah dikendalikan? Yan Long mengejek. Blue Devil berkata dengan bangga, Jangan lupa bahwa saya berasal dari ras iblis. Jika Anda dan saya bekerja sama untuk mengalahkan macan tutul gila, Tentu saja saya punya cara untuk mengendalikannya. Adapun kera iblis bermata tiga, Menangkapnya adalah mudah. Huff. Saya rasa Anda tidak ingin berurusan dengan Long Tian San. Macan tutul gila memiliki kekuatan kekacauan utama, Dan kekuatan ini juga dapat membuka segel Raja Iblis. Saya pikir Anda ingin menyelamatkan Raja Iblis. Yan Long berkata dengan dingin. Yan Long telah hidup bertahun-tahun, Bagaimana dia bisa ditipu oleh Blood Demon? Blue Devil mengangkat bahu dan tersenyum. Aku akan melakukan tugasku. Kamu bisa membalas dendam. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Terima kasih telah memberitahuku rencanamu. Jangan pernah memikirkannya. Yan Long mencibir. Apa maksudmu? Setan darah mengerutkan kening dan bertanya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Blue Devil tidak tahu bahwa Yan Long telah tunduk pada Feng Wuchen. Karena dia sudah menyerah, Mengapa dia membantu Blue Devil? Aku hanya bercanda. Tapi sebaiknya kamu tidak main-main denganku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Yan Long berkata dengan dingin. Sepertinya Yan Long punya rencana lain. Blood Demon mengerutkan alisnya lagi dan menjadi lebih waspada. 882. Yan Panjang. Blood Demon menyipitkan matanya, Dan aura pembunuh yang dingin muncul di matanya. Kata-kata Fury Dragon membuat Blue Devil curiga. Dia merasa naga api punya tujuan lain. Yan Long, sebaiknya kamu tidak merusak rencanaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. Kata setan darah dengan sengit. Dia perlahan mengepalkan tinjunya. Setelah mengatakan itu, sosok Blood Demon berubah menjadi kihitam yang aneh dan menghilang. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Luka Feng Wuchen telah sembuh total. Sepertinya Long Jian dan yang lainnya benar. Ras iblis benar-benar ingin menggunakan binatang ganas abadi. Di aula, Feng Wuchen bergumam sambil tersenyum dingin. Yan Long telah mengirimkan berita itu ke Feng Wuchen. Yan Long paham betul tentang pergerakan ras iblis. Yan Long juga paham betul tentang pergerakan keluarga Yin Yang. Leluhur keluarga Yin Yang sudah keluar dari pengasingan, namun belum ada kabar. Kekuatan macan tutul liar sangat menakutkan. Pantas saja ras iblis ingin menggunakannya. Kata Feng Wuchen. Tian Xianzi mengerutkan kening dan berkata dengan serius, jika ras iblis benar-benar ingin menangkap binatang ganas abadi, pagoda sembilan kosmos dan azure sun akan menjadi target utama mereka. Jika itu kamu, siapa yang akan kamu serang lebih dulu? Feng Wuchen memandang orang-orang di aula dan bertanya sambil tersenyum. Jika itu aku, aku akan menyerang azure sun terlebih dahulu. Kaisar Merah menjawab dengan hormat. Kera iblis bermata tiga lebih lemah dari macan tutul liar, dan ia juga memiliki kekuatan abadi. Saya juga akan menyerang azure sun terlebih dahulu. Yi Tian Xing mengangguk. Yang lain juga setuju. Bagaimanapun, Liu Qing yang jauh lebih lemah, dan kera iblis bermata tiga tidak sekuat macan tutul liar. Selama mereka bukan idiot, mereka akan memilih untuk menyerang Liu Qing yang terlebih dahulu. Hallmaster, bahkan kamu pun tidak bisa membuka segelnya. Bahkan jika ras iblis bisa merebut pagoda sembilan kosmos, mereka mungkin tidak bisa membuka segelnya, apalagi menangkap macan tutul liar. Han Kun mengerutkan kening. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu apakah iblis dapat membuka segelnya, tapi satu hal yang pasti. Mereka pasti akan menyerang Qingyang, dan itu tidak akan lama. Qingyang masih dalam pengasingan, kata Dewa Kekacauan. Feng Wuchen mengangguk dan mengirim pesan ke Yan Long. Yan Long, terus pantau suku iblis. Kami akan menyelamatkan Yan Hun dan Yan Huo dalam tiga hari. Ia, menguasai, suara hormat naga api terdengar. Setelah mengobrol dengan semua orang sebentar, Feng Wuchen meninggalkan Ola dan datang ke ruang ilusi sendirian. Sebelum Feng Wuchen dapat mengatakan apapun, macan tutul iblis kegelapan berkata, tanyakan apapun yang ingin kamu ketahui. Macan tutul iblis kegelapan sepertinya telah menebak niat Feng Wuchen. Setelah lama mengamati macan tutul iblis kegelapan, Feng Wuchen berkata, sepertinya kamu sudah lama menyadari keberadaan mereka. Saat dia berbicara, Feng Wuchen berjalan di depan kepala besar macan tutul iblis hitam dan berkata, aku ingin tahu tentang masa lalumu. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen dengan lembut meletakkan telapak tangannya di kepala macan tutul iblis kegelapan. Macan tutul iblis kegelapan tidak berkata apa-apa, juga tidak menolak. Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan memeriksa ingatan macan tutul iblis kegelapan. Setelah pemeriksaan sederhana, Feng Wuchen membuka matanya sedikit dan berkata, sepertinya masa lalumu sangat berbeda dari dirimu saat ini. Pelindung Long Jian dan yang lainnya benar. Apa yang dilihat Feng Wuchen dalam ingatan Dark Demonic Leopard persis sama dengan apa yang dikatakan Long Jian? Macan tutul iblis kegelapan di masa lalu sangat kejam, tanpa ampun, dan sangat kejam. Itu hanyalah iblis yang menakutkan. Macan tutul iblis kegelapan memandang Feng Wuchen dan bertanya, setelah melihat masa laluku, apakah kamu tidak takut padaku? Aku takut, tentu saja aku takut. Siapa yang tidak takut pada ahli alam ilahi tingkat sembilan? Feng Wuchen menjawab tanpa ragu-ragu. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu telah disegel dalam ruang ilusi selama bertahun-tahun. Kesepian telah menyembunyikan sisi kejam dan tanpa ampunmu, dan kamu telah memperoleh beberapa emosi manusia. Meski ingatanmu penuh dengan pembantaian, aku melihat kamu tidak tega membunuh kedua anak itu. Artinya masih ada sedikit hati nurani di hatimu. Mereka tidak mempercayaimu, tapi aku memilih untuk mempercayaimu. Bahkan jika Anda adalah binatang buas kuno, kata Feng Wuchen. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, macan tutul iblis kegelapan mau tidak mau melirik ke arah Feng Wuchen. Tampaknya terkejut bahwa Feng Wuchen memilih untuk mempercayainya. Penampilanmu membuat ras iblis khawatir. Mereka ingin memanfaatkanmu. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Aku akan segera melahap segelnya dan kekuatan Ling Suzi untuk melemahkan segel itu. Titik. Pada saat itu, Anda akan dapat membuka segelnya dan keluar. Saya juga berharap Anda dapat membantu saya, kata Feng Wuchen. Setelah berbicara, Feng Wuchen tersenyum pada Dark Demonic Leopard dan pergi. Feng Wuchen, kamu benar-benar berbeda dari manusia lainnya, kata macan tutul iblis kegelapan. Itu melihat ketulusan dan ketulusan Feng Wuchen. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, Ye Tian Wei, dan yang lainnya telah berangkat ke wilayah Suan Utara. Tempat di mana Yan Hun dan Yan Huo disegel adalah wilayah Suan Utara. Yan Hun dan Yan Huo terluka parah dan disegel. Karena luka mereka terlalu parah, tubuh fisik mereka tidak dapat dipertahankan. Yang tersisa hanyalah segumpal sisa jiwa yang menunggu untuk menghilang. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan yang lainnya meninggalkan Istana Naga Ilahi, mereka menjadi sasaran para ahli. Tuan, ini Fuyang dari ras iblis. Suara Yan Long terdengar. Fuyang, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia terkejut karena ras iblis telah menghilang begitu lama, tetapi mereka tiba-tiba muncul lagi. Desir-desir-desir. Saat Feng Wuchen masih terkejut, beberapa sosok muncul begitu saja. Aura menakutkan mereka sangat menakutkan. Selain itu, mereka semua berada di alam transformasi ilahi. Siapa kamu? Beidou Yan berteriak dengan dingin. Dia melirik orang-orang yang muncul dengan ekspresi serius. Fuyang dari ras iblis. Namong Zan menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mengenali pria yang memimpin sebagai Fuyang dari ras fin. Orang yang memimpin memang Fuyang. Feng Wuchen, kita bertemu lagi. Fuyang tersenyum jahat. Jelas sekali dia tidak datang dengan niat baik. Fuyang, kultifasimu tampaknya telah meningkat pesat. Saya ingin tahu apakah anda di sini untuk menyambut saya atau mati. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Saya di sini untuk merebut kekuatan kuno. Menyerang. Fuyang berteriak dingin. Kemudian, dia mengaktifkan Yuan sejatinya dan mereka bertiga segera melancarkan serangan sengit. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Sambil berpikir, pagoda sembilan kosmos muncul di tangan Feng Wuchen. Desir-desir-desir. Detik berikutnya, tiga sosok hitam muncul dari udara dan maju tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen memanggil tiga boneka jiwa. Alam transformasi ilahi tingkat kelima. Fuyang dan dua lainnya terkejut. Orang lain berkata dengan kaget, jiwa ahli alam transformasi ilahi. Jika kamu ingin mati, aku tidak bisa menghentikanmu. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Dia tampak seperti bisa mengalahkan Fuyang dan dua lainnya. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Pertempuran sengit pun terjadi. Tabrakan yang mengerikan terjadi dengan gila-gilaan. Kekosongan itu runtuh dan bergetar hebat. Riak energi destruktif bergulung seperti gelombang kemarahan. 883 Fuyang sedang mencari masalah. Ketua Aola tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka bertiga hanya mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan boneka jiwa, namun mereka berani mencuri kekuatan kuno Master Aola. Bodoh sekali. Ye Tianwei dan yang lainnya terus mengejek sambil menyombongkan diri atas kemalangan Fuyang. Mereka mungkin takut dengan kekuatan Fuyang di masa lalu, tetapi sekarang segalanya berbeda. Feng Wuchen memiliki ratusan boneka jiwa, dan ada lusinan di antaranya di alam transformasi ilahi. Fuyang hanya memiliki tiga orang, dan dia hanya berada di tingkat keempat dari alam transformasi ilahi. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Dalam pertempuran sengit, Fuyang dan dua lainnya ditekan oleh boneka jiwa dan terpaksa mundur. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Melihat ini, Feng Wuchen mencibir dengan kejam. Fuyang, sedikit kekuatanmu saja tidak cukup. Anak nakal, saya tidak menyangka Anda memiliki tubuh jiwa yang begitu kuat. Fuyang mengertakan gigi dan meraung. Wajahnya ganas saat kulit dan dagingnya bergerak-gerak hebat. Fuyang sudah menyesalinya, tapi sudah terlambat. Boneka jiwa tidak memiliki kesadaran dan hanya mengikuti perintah. Mereka menyerang musuh tanpa ampun dan tanpa ampun. Hanya dalam beberapa menit, Fuyang dan dua lainnya terluka dan bukan tandingan boneka jiwa. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa mengubah tubuh besar mereka dan bertarung melawan boneka jiwa. Serangan Fuyang dan dua lainnya sama sekali tidak efektif. Semakin banyak mereka bertarung, mereka menjadi semakin ketakutan. Berlari, Fuyang berteriak dan lari dengan panik. Mereka bertiga tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka menemukan peluang untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tiga ahli hebat dari suku Finn ketakutan sampai-sampai melarikan diri. Jika berita ini menyebar, Fuyang dan dua lainnya akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Haha, mereka lari menyelamatkan diri karena ketakutan. Huan yang tidak bisa menahan tawa. Tuan Istana, jangan biarkan mereka pergi. Beidou Yan berteriak. Karena kamu di sini, mengapa kamu terburu-buru pergi? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Wuchen tidak pernah berpikir untuk melepaskan mereka bertiga. Desir, desir. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengendalikan boneka jiwa lainnya, dan garis-garis bayangan hitam melesat keluar dari pagoda sembilan kosmos. Sebelum Fuyang dan dua lainnya bisa melarikan diri, selusin boneka jiwa tahap transformasi jiwa mencegat mereka. Apa? Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka. Mereka semua berada di tingkat transformasi ilahi, salah satu dari mereka berkata dengan ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Begitu banyak jiwa di alam transformasi ilahi, bagaimana ini mungkin? Fuyang dan dua lainnya ketakutan. Mereka benar-benar tercengang. Mereka mengira bahwa mereka dapat dengan mudah menjatuhkan Feng Wuchen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan jatuh ke dalam situasi putus asa terlebih dahulu. Lebih dari selusin bentuk jiwa di alam transformasi ilahi membuat Fuyang dan dua lainnya ketakutan. Dengan susunan pemain yang begitu menakutkan, Fuyang dan dua lainnya tidak memiliki peluang untuk menang. Fuyang langsung menyesali keputusannya. Namun, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri sekarang. Bum-bum-bum. Puh-puh. Di bawah kendali Feng Wuchen, lebih dari selusin boneka jiwa menyerang Fuyang dan dua lainnya dengan panik. Fuyang dan dua lainnya memuntahkan seteguk darah saat luka mereka semakin memburuk. Kerja bagus. Beri mereka pukulan yang bagus. Kalahkan mereka sampai mati. Hallmaster, lumpuhkan mereka terlebih dahulu sebelum membunuh mereka. Beidou Yan dan yang lainnya meraung lega. Ling Xiao Xiao dan Lan Yue juga berteriak. Mau tidak mau mereka merasa marah ketika mengingat bagaimana mereka bertemu Fuyang di Gurun Tago yang berkobar dan bagaimana mereka dikejar olehnya. Sekarang ada kesempatan bagus untuk membalas dendam, bagaimana mereka bisa melewatkannya. Boneka jiwa tidak memiliki emosi dan sepenuhnya merupakan alat untuk membunuh. Dalam waktu kurang dari dua menit, Fuyang dan dua lainnya terluka parah. Wajah mereka memar dan bengkak seperti babi. Mereka dipukuli oleh lebih dari selusin ahli alam transformasi ilahi dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Menderita, sangat menyedihkan. Berhentilah berkelahi. Feng Wuchen, berhenti berkelahi. Suara memohon Fuyang tiba-tiba terdengar. Meski lembut, Feng Wuchen dan yang lainnya mendengarnya. Berhenti, berhenti. Dua lainnya juga berteriak panik. Jika mereka tidak memohon ampun dan pemukulan terus berlanjut, mereka bertiga pasti akan dipukuli sampai mati. Kamu terlalu lembut. Aku tidak mendengarmu. Feng Wuchen berkata dengan nada mengejek. Feng Wuchen, tolong biarkan kami pergi. Salah satu dari mereka berkata dengan ketakutan. Lukanya semakin parah dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lebih keras. Apakah kamu tidak makan? Namong Zan mencibir. Lepaskan aku. Feng Wuchen. Berhenti. Fuyang berteriak ngeri. Lebih keras. Ye Tianwei memarahi. Lepaskan aku. Ampuni aku. Teriak Fuyang. Jadi, kamu memohon belas kasihan. Beidou Yan sepertinya baru saja mendengarnya dengan jelas. Dia kemudian mencibir. Bukankah kamu sangat sombong di padang pasir? Mengapa kamu memohon belas kasihan sekarang? Saya salah. Saya salah. Feng Wuchen. Lepaskan aku. Aku akan mati jika kamu memukulku lagi. Fuyang memohon dengan ketakutan. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Feng Wuchen. Lepaskan aku. Kami hanya mengikuti perintah. Dua orang lainnya terus memohon. Huff. Kami hampir mati di tangannya di Gurun Tagou yang berkobar kemuliaan. Hallmaster, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Beidou Yan berkata dengan sengit. Feng Wuchen mencibir. Mereka datang ke sini untuk mati. Tentu saja, saya akan mengabulkan keinginan mereka. Feng Wuchen. Suruh mereka berhenti. Raungan panik Fuyang terdengar. Namun, Feng Wuchen pura-pura tidak mendengarkannya. Bum-bum-bum. Ah. Dengeng dengungan. Lebih dari sepuluh boneka jiwa terus menghajar mereka. Fuyang dan dua lainnya tidak bisa menahan tangis kesakitan. Mereka dipukuli mulai dari langit hingga ke tanah. Kekuatan mengerikan itu mengguncang tanah dengan keras dan menciptakan kawah besar. Di bawah pemukulan gila-gilaan, semua tulang di tubuh Fuyang dan dua lainnya patah. Rasa sakit yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh tubuh mereka. Itu lebih buruk dari kematian. Pada akhirnya, tangisan dan tangisan Fuyang dan dua lainnya menghilang. Napas mereka sangat lemah. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan semua boneka jiwa kembali ke Pagoda Sembilan Kosmos. Kamu masih hidup. Kamu bisa menerima pukulan. Beidou Yan mencibir dengan bangga. Melihat Fuyang yang terluka parah, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Kamu tidak menyangka hari ini akan datang, bukan. Sepertinya surga mengirimku untuk menyingkirkanmu secara pribadi. Kamu, jika kamu membunuhku, suku manusia jahat. Jahat tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata Fuyang dengan susah payah. Dia sangat lemah dan wajahnya pucat. Matanya yang setengah terbuka dipenuhi kebencian dan keputus asaan. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Off. Melihat Feng Wuchen benar-benar berani menyerang, Fuyang pun putus asa. Telapak tangan Feng Wuchen dengan cepat membesar di matanya. Akhirnya, dengan ledakan keras, kekuatan yang mendominasi dan menakutkan runtuh di dada Fuyang. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan seluruh organ dalam Fuyang. 884. Kamu datang ke sini untuk mati. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Saat menghadapi musuh, cara paling sederhana, langsung, dan efektif adalah dengan membunuh mereka. Saat menghadapi musuh yang datang untuk mati, seseorang harus berdarah dingin dan tanpa ampun. Melihat Feng Wuchen membunuh Fuyang dengan satu serangan telapak tangan, dua ahli alam transformasi ilahi lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara. Fuyang adalah anggota berpangkat tinggi dari ras manusia jahat dan memiliki status tertentu. Namun, Feng Wuchen tidak segan-segan membunuhnya. Jelas sekali bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak takut dengan ras manusia jahat. Feng Wuchen memandang dengan dingin kedua ahli yang ketakutan itu. Ia tersenyum dingin dan berkata, Kalian menyerahkan diri kalian kepadaku. Katakan padaku, mengapa ras manusia jahat mencuri kekuatan kuno? Kalau tidak, kalian akan berakhir seperti dia. Bicaralah dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Ye Tianwei berteriak dengan marah, menatap tajam ke arah keduanya. Aku akan bicara, aku akan bicara. Salah satu dari mereka menjawab ketakutan, wajahnya pucat pasi. Pria itu menelan ludahnya ketakutan dan menjawab, Kami mencuri kekuatan kuno karena kami diperintahkan untuk Chi. Chi Chi. Namun, sebelum pria itu selesai berbicara, Lubang berdarah tiba-tiba muncul di antara alis keduanya. Keduanya tewas di tempat. Adegan ini sangat mendadak. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Kelompok Feng Wuchen sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka bunuh diri? Itu tidak mungkin. Mereka memohon belas kasihan sebelumnya. Mereka tidak mungkin bunuh diri. Ada seorang ahli. Ada seorang ahli. Mengapa senior Yanlong tidak merasakannya? Kaisar Merah dan yang lainnya terkejut. Mereka berdua kaget sekaligus bingung. Tidak ada yang merasakan siapa yang menyerang. Mereka bahkan tidak merasakan sedikitpun fluktuasi energi. Tidak ada ahli di dekat sini, kata Yanlong. Apa? Tidak ada ahlinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka mati tanpa alasan? Ada apa dengan lubang berdarah di antara alis mereka? Teknik bela diri apa itu? Kelompok Ye Tianwei bahkan lebih terkejut dan bingung. Akhirnya, mereka melihat ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen menatap lubang berdarah di dahi keduanya. Dia mengerutkan kening dan berkata, kematian mereka jelas bukan disebabkan oleh manusia jahat tetapi oleh orang lain. Orang ini tidak ada di sekitar, namun dia bisa membunuh mereka. Ini berarti orang ini membatasi atau mengutuk mereka. Orang ini berani membunuh mereka. Artinya dia tidak takut pada suku manusia jahat, kata Beidou Yan sambil mengerutkan kening. Ling Xiao Xiao menebak, entah itu ras iblis atau keluarga Yin Yang. Yi Tian Xing bingung, siapa itu? Feng Wuchen berjongkok sedikit, mengembunkan segumpal true essence di telapak tangannya, dan menyuntikannya ke tubuh pria itu untuk memeriksanya. Sesaat kemudian, Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Ekspresinya menjadi sedikit lebih bermartabat. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Tuan Istana, bagaimana kabarnya? Ye Tianwei bertanya. Mantra Ras Iblis. Feng Wuchen mengerutkan kening. Kutukan Ras Iblis. Semua orang terkejut. Ling Xiao telah menebak dengan benar. Tuan Istana, mungkinkah Ras Iblis sedang mengendalikan Ras Manusia Jahat? Crimson Soverein bertanya dengan kaget. Dia tidak berani mempercayai tebakannya sendiri. Sulit untuk mengatakannya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, suku manusia jahat pasti terkait dengan Ras Iblis. Ras Iblis ingin merebut kekuatan abadi, suku manusia jahat juga ingin merebut kekuatan abadi, dan bahkan yin keluarga yang ingin merebut kekuatan abadi. Ada juga cincin tahun abadi. Saya tidak tahu apa hubungan antara ketiga kekuatan ini. Jika mereka semua berkolusi dengan Ras Iblis, maka itu akan merepotkan. Ling Xiao berkata dengan cemas. Saya juga mengkhawatirkan hal ini. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Jika ketiga kekuatan ini berkolusi, kekuatan mereka bisa dikatakan menakutkan. Sambil berbicara, Feng Wuchen berjalan ke mayat Fuyang dan menyuntikkan True Essence ke dalamnya untuk memeriksanya. Aneh, tidak ada mantra Ras Iblis di tubuh Fuyang. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Mungkinkah keduanya dikendalikan oleh Ras Iblis untuk memantau suku manusia jahat? Ling Xiao menebak. Tuan Istana, perkataan nona Xiao Xiao bukannya tanpa alasan. Ras Iblis mungkin ingin mencaplok suku manusia jahat. Huan yang setuju. Feng Wuchen menganggup dan berkata, keduanya mungkin, tapi kita masih perlu waktu untuk memastikannya. Perlombaan Iblis sudah sangat menakutkan. Jika keluarga Yin Yang dan suku manusia jahat berkolusi dengan mereka, begitu perang pecah, Ras Naga pasti akan kalah. Selain itu, Istana Dewa Raja Ilahi juga merupakan kekuatan Ras Iblis. Untungnya, Si Ming Agung dan Si Ming Muda dari keluarga Yin yang terbunuh. Jika tidak, jika mereka benar-benar berkolusi dengan Ras Iblis, kekuatan mereka akan menjadi lebih menakutkan. Namong Zan menghibur dirinya sendiri. Kami belum yakin. Jangan menebak-nebak. Ayo pergi. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ia pun berharap hal tersebut bukan hasil tebakannya. Petunjuknya terbatas, dan tidak ada cara untuk memastikannya. Kelompok Feng Wuchen terus bergegas, bergegas ke wilayah Suan Utara. Yan Huo dan Yan Hun disegel di tempat yang sama, di pegunungan primitif paling timur di wilayah Suan Utara. Tidak ada pembagian kekuatan di sana. Hanya ada sedikit petani di sana. Seharusnya ada di sini. Aura jiwa yang dirasakan oleh token naga jahat seharusnya ada di bawah. Feng Wuchen berkata sambil melihat ke bawah kehutan pegunungan primitif. Sosok Yan Long muncul entah dari mana. Dia juga menunduk dan berkata, Aku tidak bisa merasakan aura formasi penyegelan. Aku bahkan tidak bisa merasakan aura ras naga. Enam tetua agung ras naga memang cukup mampu. Enam tetua agung, Ye Tianwei dan yang lainnya sedikit terkejut. Posisi mengerikan macam apa ini? Posisi tetua agung bahkan lebih tinggi dari patriark ras naga. Mereka hanya mengambil tindakan saat ras naga dalam bahaya. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan keluar. Ling Xiao Xiao menjelaskan. Lebih kuat dari pemimpin ras naga. Beidou Yan bertanya dengan kaget. Saya mendengar bahwa enam tetua agung semuanya berada di puncak peringkat kesembilan alam ilahi. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jika mereka berenam bekerja sama, mereka dapat mengalahkan ahli peringkat kedua. Saya tidak tahu seberapa kuat mereka sekarang. Kata Ling Xiao. Sangat menakutkan, Ye Tianwei dan yang lainnya terkejut. Mereka sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan ras naga. Pantas saja para badut dari keluarga Yin yang begitu takut dengan ras naga. Enam monster tua itu hanya kuat jika mereka bekerja sama. Mereka telah mengembangkan teknik rahasia yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Mereka telah mencapai alam yang sangat menakutkan. Yan Long berkata dengan acuh tak acuh. Terhubung secara mental, menggabungkan kekuatan mereka sesuai keinginan. Bukankah itu terlalu menakutkan? Kaisar Merah dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka merasa tidak bisa bernapas. Mereka tidak sekuat itu. Yan Long berkata dengan bangga. Saat dia berbicara, Yan Long melambaikan tangannya dan kekuatan yang sangat menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, hutan pegunungan primitif dalam radius seribu kaki diratakan dan berubah menjadi gurun kuning. Tuhan, bisakah Anda merasakan aura jiwa Yan Hun dan Yan Huo? Yan Long bertanya dengan hormat. Dia sedikit cemas dan khawatir tentang keselamatan Yan Huo dan Yan Huo. 885 Mari kita berpencar dan lihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Yan Long, pergilah ke bawah tanah dan periksa. Mereka tidak bisa merasakan aura apapun, jadi mereka hanya bisa melihat sekeliling. Mereka telah memastikan bahwa segel itu ada di area ini, tetapi mereka tidak dapat merasakan gelombang energi apapun dari segel tersebut. Mereka hanya perlu menemukan lokasi segelnya dan membukanya. Senior Yan Long, apakah Yan Huo dan Yan Hun juga berada di alam transformasi pertama? Beidou Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yi Tian Xing dan yang lainnya juga melihat Yan Long. Mereka belum memasuki alam transformasi pertama. Sayangnya, jiwa mereka hanya tersisa sedikit. Kalau tidak, mereka mungkin telah memasuki alam transformasi pertama. Yan Long berkata dengan ringan, dengan sedikit kesedihan dan kelegaan. Dia sedih atas apa yang terjadi pada Yan Huo dan Yan Hun, tapi dia lega karena masih ada sisa jiwa mereka. Yan Long sudah menggali ke dalam tanah. Feng Wu Chen dan yang lainnya juga menyebar untuk mencari. Jika mereka bisa menyelamatkan Yan Huo dan Yan Hun, aliansi Dewa Naga akan memiliki dua pakar top lagi. Tuan, saya menemukan segelnya, Yan Long, yang baru saja menggali ke dalam tanah, dengan cepat keluar. Kamu menemukannya, sangat cepat. Yi Tian Wei dan yang lainnya terkejut dan bergegas. Yan Long berkata dengan hormat, Tuan, ada tiga segel. Itu memang di bawah tanah. Feng Wu Chen bergegas mendekat dan menyuntikkan segumpal esensi sejati ke tanah untuk merasakannya. Oh, ini adalah. Feng Wu Chen terkejut. Dia berkata dengan terkejut, ini adalah formasi naga terbang kuno klan naga. Ada juga formasi ilusi langit dan bumi dan formasi segel ganda Yin Yang. Jadi begitu, Matrix naga terbang dan labirin jiwa saling melengkapi dan meningkatkan kekuatan Matrix penyegel. Ia juga menggunakan labirin jiwa untuk menyembunyikan aura klan naga. Matrix naga terbang juga telah bergabung dengan naga pesona klan. Ketiga Matrix telah bergabung menjadi satu. Bersama dengan kekuatan enam tetua Taiji, itu sangat kuat. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Hallmaster, bisakah kamu menghancurkan formasi? Beidou Yan bertanya. Aku bahkan bisa mematahkan formasi imemorial, belum lagi ketiga formasi ini. Formasi naga terbang klan naga dapat dengan mudah dipatahkan oleh token naga jahat. Akan sangat berkurang. Pada saat itu, Yan Long dapat dengan paksa membuka segelnya dan menyelamatkan Yan Hun dan Yan Huo. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Di mata Feng Wu Chen, formasi yang dibuat oleh enam tetua Taiji dari ras naga bukanlah apa-apa. Karena itu, Feng Wu Chen menyalurkan energi pemusnahan dunia ke dalam token naga jahat. Dia ingin menggunakan token naga jahat untuk menghancurkan arai naga terbang abadi. Melihat betapa percaya diri Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat menantikannya. Berdengung. Energi mengerikan tiba-tiba keluar dari token naga jahat. Itu mengguncang langit dan bumi, dan retakan seperti jurang muncul dengan gila-gilaan di tanah. Token naga jahat meledak dengan cahaya hitam yang menyelaukan, dan energi yang sangat menakutkan terus menyebar dari token naga jahat. Pilar energi hitam yang panjangnya puluhan kaki melesat ke langit, mengembun menjadi pusaran hitam yang panjangnya puluhan ribu kaki. Pemandangan itu sangat spektakuler. Feng Wu Chen menyalurkan kekuatan token naga jahat. Meski tidak sekuat milik Yan Long, namun tetap saja menakutkan. Aura ini telah mencapai puncak alam ilahi tingkat ke-9. Hai! Ye Tian Wei dan yang lainnya tersentak kaget. Mata mereka melebar hingga ekstrim, dan tubuh mereka gemetar seolah jiwa mereka ketakutan. Aura yang menakutkan ini. Aura yang aku rasakan di Istana Dewa Naga. Itu benar. Jadi itu adalah kekuatan token naga jahat. Mengerikan sekali. Seperti yang diharapkan dari harta karun Dewa Naga jahat. Token naga jahat ini pasti artefak ilahi. Ye Tian Wei dan yang lainnya berseru kaget, dan gelombang besar melonjak di hati mereka. Di bawah celah jurang, energi mengerikan mengaktifkan kekuatan formasi. Tiga cahaya cemerlang muncul dari jurang yang gelap. Dewa Naga jahat. Saat kekuatan token naga jahat menyentuh tiga formasi, enam tetua taiji yang berada jauh dalam perlombaan naga segera merasakannya. Tidak, ini adalah aura token naga jahat. Hanya saja itu diresapi dengan kekuatan kuno. Kata seorang tetua sambil mengerutkan kening, ekspresinya muram. Penatua lainnya mengerutkan kening dan berkata, seseorang ingin menggunakan token naga jahat untuk membuka segel dan melepaskan jiwa api dan api-api. Dia juga memiliki kekuatan kuno. Siapa orang ini? Detik berikutnya, sosok enam tetua taiji secara bersamaan menghilang ke udara, tanpa suara. Dari sini, dapat dilihat bahwa enam tetua taiji dari ras naga memiliki budidaya yang tidak dapat diduga. Merusak Feng Wuchen menyalurkan kekuatan token naga jahat dan meraung. Energi hitam yang meletus dari token naga jahat dengan cepat melesat ke arah formasi naga terbang di bawah jurang. Itu seperti sambaran petir hitam yang sangat besar, kekuatannya luar biasa. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menatap energi hitam yang menakutkan itu dengan tatapan kaget dan bersemangat. Namun, saat energi hitam yang menakutkan itu jatuh ke dalam jurang, cahaya energi hijau yang sangat besar mengembun di dalam jurang tersebut. Kekuatan layar lampu hijau sangat mengerikan. Itu diam-diam memadat dan membawa serta kekuatan yang menggetarkan jiwa. Enam tetua Ekspresi Yan Long sedikit berubah. Dia mengenali enam tetua ras naga hanya dari aura layar cahaya. Gemuruh. Dengeng dengungan. Berdengung. Energi hitam yang menakutkan bertabrakan dengan keras dengan layar lampu hijau, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatan destruktif dari ledakan itu menyapu tanpa kendali. Namun, kekuatan mengerikan seperti itu tidak mampu mengguncang layar lampu hijau sama sekali. Kekuatan token naga jahat sepenuhnya diblokir di luar, dan kekuatan ledakan dipantulkan kembali. Oh tidak, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis saat dia mundur dengan cepat. Yan Long segera melintas dan membentuk penghalang dewa naga, menghalangi kekuatan ledakan destruktif di luar. Mereka di sini, Yan Long berkata dengan serius. Transformasi pertama, puncak alam ilahi tingkat sembilan. Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia merasakan aura yang menakutkan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan token naga jahat sama sekali tidak berguna. Aura alam ilahi pada transformasi pertama. Mungkinkah hal itu membuat khawatir para tetua utama ras naga? Tiga formasi itu dibentuk oleh enam tetua agung tertinggi. Mereka pasti merasakan kekuatan yang begitu mengerikan. Ye Tian Wei dan yang lainnya tercengang. Tidak ada yang berani percaya bahwa kekuatan mengerikan seperti itu tidak dapat mengguncang layar lampu hijau. Feng Wuchen dan yang lainnya menatap layar lampu hijau. Di bawah layar cahaya yang menakutkan, ada enam aura yang sangat menakutkan. Setiap aura menyebabkan hati seseorang bergetar. Para ahli, pakar yang tiada taranya. Setelah beberapa saat, layar lampu hijau berangsur-angsur menghilang, dan enam sosok tua muncul di depan mata Feng Wuchen. Kenam suara ini jelas merupakan keberadaan paling menakutkan di antara para ahli yang pernah ditemui Feng Wuchen dan yang lainnya. Enam sosok tua itu adalah enam tetua utama ras naga. 886. Enam pria tua berambut putih muncul di hadapan Feng Wuchen dan yang lainnya. Para ahli, pakar sejati yang tiada taranya. Enam tetua taiji dari ras naga memiliki status yang luar biasa. Bahkan patriark pun harus menghormati mereka. Sebelumnya, Yanlong telah bekerja sama dengan Blood Demon untuk menangani Long Tianzan, tetapi enam tetua taiji tidak tahu. Jelas bahwa mereka tidak mencampuri urusan ras naga. Kenam lelaki tua itu mengalihkan pandangan mereka ke Yanlong dan yang lainnya. Mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah junior. Merasakan tatapan kenam sesepuh taiji, Ye Tianwei dan yang lainnya ketakutan. Di hadapan para ahli yang menakutkan, mereka bahkan tidak dapat berbicara. Putri suci ras raksasa. Ketika mereka melihat Ling Xiao Xiao, mereka terkejut. Mengapa putri suci ras raksasa harus bersama para pengkhianat ras naga? Saudara laki-laki saya yang kedua dan saudara laki-laki ketiga saya masih memiliki sisa jiwa. Jika Anda tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu karena halangan Anda, saya tidak akan memaafkan Anda. Minggir, Yanlong mengancam dengan keras. Yanlong, kamu mengkhianati ras naga dan merupakan pendosa dari ras naga. Kamu pantas mati. Jika kamu bisa membuka segel dan keluar, kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, kami tidak bisa membiarkan mereka keluar. Kuharap kamu akan mempertimbangkan kembali dan pergi, kata seorang tetua dengan acuh tak acuh. Orang tua yang keras kepala. Yanlong mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia berkata dengan sengit, Jika Anda tidak memanfaatkan cedera guru untuk menyerang, apakah guru akan disegel oleh Anda? Bagaimana kamu bisa begitu sombong hari ini? Keras kepala. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya. Saat ini, Feng Wuchen mengambil beberapa langkah ke depan. Dia melihat ke enam tetua taiji dan tersenyum tipis. Junior Feng Wuchen menyapa enam tetua taiji dari ras naga. Feng Wuchen. Saat mereka melihat Feng Wuchen, ke enam sesepuh taiji terkejut. Enam tetua taiji telah dengan jelas mendengar nama Feng Wuchen sebelumnya. Namun, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, yang mengejutkan ke enam sesepuh taiji adalah Feng Wuchen juga bersama Yanlong. Terlebih lagi, orang yang mengaktifkan token naga jahat adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen, mengapa kamu membantu Yanlong membuka segelnya? Mereka adalah orang-orang berdosa dari klan naga. Seorang tetua bertanya tidak percaya dengan ekspresi tak berdaya. Yanhun dan Yanhuo memang pendosa dari suku naga. Namun, mereka telah disegel selama bertahun-tahun dan hukuman mereka sudah cukup. Sesepuh, mohon bermurah hati dan biarkan mereka pergi. Kami adalah keluarga dari suku naga. Mengapa apakah kamu harus begitu kejam? Kata Feng Wuchen. Ini, saat Feng Wuchen membuka mulutnya, ke enam tetua itu segera ditempatkan di tempatnya. Dilihat dari sikap ke enam sesepuh Taiji terhadap Feng Wuchen, mereka tampaknya sangat takut pada Feng Wuchen. Mereka tidak berani berbicara dengan nada tegas, apalagi membalas. Sepertinya mereka takut pada guru kita. Apa yang terjadi? Firi Dragon mengerutkan kening, melihat punggung Feng Wuchen. Mengingat status ke enam tetua Taiji, bahkan Long Tianzan, mereka tidak akan bertindak serendah itu. Namun di depan Feng Wuchen, ke enam sesepuh Taiji sangat sopan. Sepertinya mereka adalah subjek yang bertemu dengan seorang kaisar. Firi Dragon belum pernah melihat ke enam tetua Taiji bertindak begitu rendah di depan siapapun. Sesepuh, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Dewa Naga Jahat yang Anda segel telah jatuh, lanjut Feng Wuchen. Apa, Dewa Naga Jahat sudah mati? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, ekspresi ke enam tetua berubah. Itu tidak mungkin. Saat kami menyegel Dewa Naga Jahat, dia tidak mungkin mati karena luka-lukanya. Kami hanya menyegelnya dan tidak menyerangnya. Dewa Naga Jahat tidak mungkin mati, kata seorang tetua dengan pasti. Sesepuh lainnya berkata, Saat kami menyegel Dewa Naga Jahat, ada fenomena aneh yang menyebabkan formasi penyegelan menghilang secara misterius. Bahkan sekarang, kami tidak tahu di mana Dewa Naga Jahat berada. Jika Dewa Naga Jahat sudah mati, itu mungkin ada hubungannya dengan fenomena aneh itu. Fenomena aneh. Pantas saja Dewa Naga Jahat muncul di tubuhku. Tampaknya formasi penyegelan telah dipindahkan ke tubuhku. Tapi bagaimana mungkin? Feng Wuchen bingung. Feng Wuchen selalu penasaran mengapa Dewa Naga Jahat disegel di dalam tubuhnya. Apakah ini suatu kebetulan atau memang diatur oleh orang lain? Feng Wuchen, apakah Dewa Naga Jahat benar-benar mati? Seorang tetua bertanya dengan tidak percaya. Tuhan sudah mati, kata Naga Api dengan sedikit kesedihan, matanya sedikit lembab. Ini, Naga Api mengatakannya sendiri, jadi ke-6 tetua tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Namun, mereka tetap kaget dan tidak percaya. Ke-6 tetua Taiji sangat memahami betapa menakutkannya Dewa Naga Jahat. Meskipun dia adalah pengkhianat ras naga, ke-6 tetua sangat mengagumi kekuatan Dewa Naga Jahat. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa fenomena aneh itu muncul? Feng Wuchen bertanya dengan sedikit cemberut. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Penatua Longkui dengan sungguh-sungguh berkata, Saat itu, kami berenam bekerja sama untuk menyegel Dewa Naga Jahat. Pada saat itu, ketika kekuatan itu bertabrakan dengan kekuatan Dewa Naga Jahat, sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul di angkasa. Namun, di sana tidak ada aura energi sama sekali, jadi kami tidak terlalu memperhatikannya. Setelah kami menyegel Dewa Naga Jahat, kami menemukan bahwa formasi penyegelan telah menghilang secara misterius pembentukan. Tuan Istana, mungkinkah kekuatannya terlalu menakutkan, menyebabkan kekosongan berubah, dan kemudian dipindahkan ke tubuh Tuan Istana secara kebetulan? Ye Tianwei bertanya dengan suara rendah. Feng Wuchen sedikit mengangguk, ekspresinya sangat serius. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Feng Wuchen semakin bingung. Naga Api juga sangat penasaran bagaimana Feng Wuchen mendapatkan warisan Dewa Naga Jahat. Bahkan ke enam tetua tidak dapat merasakan keberadaan formasi penyegelan, jadi bagaimana Feng Wuchen membuka segel dan mendapatkan warisan. Dengan kekuatan Feng Wuchen, mustahil baginya untuk mematahkan formasi penyegelan yang diciptakan oleh enam tetua klan naga. Feng Wuchen juga tidak bisa memikirkan alasannya. Ketika Dewa Naga Jahat disegel, itu sepenuhnya diselimuti oleh formasi penyegelan, jadi dia tidak bisa melihat fenomena aneh yang muncul di kehampaan. Enam tetua, Dewa Naga Jahat sudah mati, dan dendam bertahun-tahun harus diselesaikan. Naga Api juga tidak akan membalas dendam pada klan naga. Sekarang klan iblis mengamuk di seluruh benua, sekarang saatnya menggunakan orang. Firisol dan Yan Huo tidak lemah, dan satu lagi adalah satu kekuatan lagi. Saya harap enam tetua dapat memberi mereka jalan keluar, kata Feng Wuchen. Ai, lupakan saja. Karena kamu memohon kepada mereka, dan Dewa Naga Jahat sudah mati, kami akan memberi mereka jalan keluar dan membiarkan mereka pergi. Longkui menghela nafas, wajah lamanya membawa sedikit kesedihan. Terima kasih banyak, enam orang tua. Feng Wuchen segera santai. Dia akhirnya meyakinkan ke enam tetua. Jika dia tidak bisa meyakinkan mereka, mustahil menyelamatkan jiwa api dan Yan Huo dengan paksa. Besar, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat gembira. Siapa sebenarnya guru? Mengapa ke enam monster tua ini begitu takut padanya? Melihat ke enam tetua setuju dengan begitu mudah, Naga Api mau tidak mau menjadi penasaran tentang Feng Wuchen. Dengeng Dengungan Ke enam tetua mengedarkan esensi sejati mereka pada saat yang sama, membentuk segel yang sama pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar. Di dalam jurang, tiga formasi dipecah satu demi satu, dan kekuatan formasi menghilang satu demi satu. Segera, kekuatan ketiga formasi itu menghilang. 887 Setelah tiga susunan dipatahkan, dua aura lemah menyebar. Itu adalah aura Yan Huo dan Yan Hun. Keduanya hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa. Ini seharusnya menjadi ahli sejati. Setelah disegel selama bertahun-tahun, mereka masih berhasil bertahan. Ye Tian Wei dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan betapa menyakitkan dan sepinya proses penyegelan itu. Bagaimana orang biasa bisa bertahan selama bertahun-tahun? Mereka pasti sudah menyerah sejak lama. Yan Long dengan cepat terbang keluar dari dasar jurang, wajahnya penuh kegembiraan. Feng Wuchen melirik kedua sisa jiwa lemah yang dibawa naga api itu. Dia segera mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk melindungi kedua jiwa dan menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk memberi makan sisa jiwa yang lemah. Alkemis kelas delapan, Pena Tua Long Kui terkejut. Kelas delapan, wajah Tua Lima Tetua lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan jiwa seorang alkemis kelas delapan, Master Kuil benar-benar menerobos kerana alkemis kelas delapan. Ye Tian Wei terkejut, matanya hampir keluar. Guru benar-benar menakutkan, alam alkimianya telah menembus lagi. Zhang Jun Lan juga sangat terkejut. Saat budidaya Feng Wuchen melonjak, alam alkimia, pandai besi, penempaan, dan prasasti semuanya memasuki alam alkemis kelas delapan. Feng Wuchen memperoleh warisan dewa naga jahat dan memiliki alam yang sangat tinggi. Setelah budidayanya mencapai persyaratan, wilayahnya secara alami menerobos. Jiwa mereka sangat lemah. Saya khawatir mereka perlu waktu untuk pulih. Feng Wuchen berkata dengan lembut. Enam orang tua, terima kasih. Feng Wuchen sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada mereka. Adik Feng Wuchen terlalu sopan. Jika Anda punya waktu, silakan datang ke klan naga sebagai tamu. Kami menyambut Anda kapan saja. Penatua Longkui memandang Feng Wuchen dan tersenyum tipis. Ketika Longkui mengatakan ini, Feng Wuchen terkejut. Feng Wuchen bingung. Longjian telah mengatakan ini sebelumnya, dan sekarang Penatua Longkui juga mengatakan ini. Mengapa mereka ingin Feng Wuchen pergi ke klan naga? Feng Wuchen tidak berpikir terlalu banyak dan segera tersenyum. Saya pasti akan punya waktu untuk pergi. Bagus. Kami akan menunggu kedatangan Anda di klan naga. Penatua Longkui tersenyum bahagia. Kemudian, mereka berenang menghilang tanpa suara. Apakah kamu melihat itu? Enam tetua Taiji yang hebat dari ras naga tampaknya sangat sopan kepada kepala balai, kata Beidou yang segera setelah ke enam tetua itu pergi. Itu benar. Saya juga bisa merasakannya. Kepala istana hanya mengucapkan beberapa patah kata dan mereka membiarkannya pergi. Mereka hanya takut pada tuan istana, kata Yi Tian Xing. Mungkinkah karena kekuatan kuno Hallmaster? Atau mungkin macan tutul liar? Kaisar merah menebak. Tebakan Ye Tianwei dan yang lainnya ada di benak Feng Wuchen, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di luar dugaan Feng Wuchen, mereka bisa menyelamatkan Yan Huo dan Yan Hun. Ayo kita kembali. Biarkan mereka memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos. Saya berharap mereka dapat memulihkan raga jiwa mereka secepat mungkin, kata Feng Wuchen dengan tenang. Meski wajahnya terlihat tenang, hati Feng Wuchen sangat berat. Setelah bertemu dengan enam tetua agung hari ini dan mendengar tentang fenomena aneh tersebut, Feng Wuchen merasa segalanya tidak sesederhana itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Sepanjang jalan, Feng Wuchen tidak berbicara. Dia terus memikirkan hal ini di dalam hatinya. Saudara Feng, ayo pergi ke klan naga. Mungkin akan ada jawaban yang kamu inginkan, tiba-tiba Ling Xiao Xiao berkata. Dia dapat melihat bahwa Feng Wuchen sedang memikirkan banyak hal. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Setelah konferensi alkimia, saya akan pergi ke klan naga. Waktu berlalu, dan tanggal konferensi alkimia tiba dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, pembangkit tenaga ras iblis yang diam-diam memantau kuil naga tidak melakukan gerakan apapun. Mereka sepertinya mencari peluang terbaik. Keluarga Yin Yang dan ras iblis tidak melakukan gerakan apapun. Rakyat mereka dibunuh, dan tidak ada yang datang ke kuil naga untuk membalas dendam. Tentu saja, tidak ada yang datang untuk membalas dendam. Orang-orang di kuil naga merasa bahagia dan tenang. Setidaknya, hal itu tidak menunda budidaya mereka. Konferensi alkimia sudah dekat. Semua jenius alkimia di benua itu telah bergegas ke Akademi Jiwa Suci di Domain Suan Utara. Banyak pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan bersemangat untuk ikut bersenang-senang. Konferensi alkimia kali ini berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, alkemis kelas 3 ke atas memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Tapi sekarang berbeda, alkemis yang berusia di atas 30 tahun tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dengan kata lain, jika Anda berusia minimal 30 tahun, tidak peduli berapa kelas Anda, bahkan jika Anda adalah seorang alkemis kelas 9, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Konferensi alkimia ini diadakan untuk generasi muda alkimis di benua ini. Alun-alun Akademi Jiwa Suci yang besar dan megah dipenuhi dengan tungku alkimia. Ada ribuan tungku alkimia, skalanya sangat besar. Semua ramuan untuk alkimia disediakan oleh Sein Sol Akademi. Tuan rumah konferensi alkimia ini adalah Wang Jiuchong dan Tian Xianzi, dua alkemis kelas 8. Di Akademi Jiwa Suci, tokoh-tokoh kuat dari berbagai wilayah di benua ini telah tiba di Akademi Jiwa Suci. Paviliun Artefak Abadi, Keluarga Zhang, Kuil Naga, Sekte Tiandao, Sekte Beisuan, Sekte Senwu, Sekte Nebula, dan pembangkit tenaga listrik lainnya semuanya telah berkumpul. Ketika pembangkit tenaga listrik dari Kekaisaran Inferno, wilayah Qingyun, wilayah Jiuzhou, dan pembangkit tenaga listrik lainnya mendengar bahwa Feng Wuchen berpartisipasi dalam konferensi alkimia, mereka semua datang untuk mendukungnya melalui portal teleportasi. Ada banyak pembangkit tenaga listrik dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti zaman keemasan. Akademi Jiwa Suci yang sangat besar dipenuhi dengan Xiuzhe. Bahkan setetes air pun tidak bisa menetes. Seluruh tempat menjadi gempar, ini jelas merupakan konferensi alkimia yang paling meriah dalam sejarah. Konferensi alkimia ini tidak memenuhi syarat untuk diikuti jika Anda berusia di atas 30 tahun. Persaingannya pasti sangat ketat. Itu benar, ada begitu banyak jenius alkimia di benua ini. Tanpa penindasan terhadap alkemis generasi tua, peluang mereka untuk menang jauh lebih tinggi. Konferensi alkimia ini sangat menarik. Mari kita mulai dengan cepat. Kerumunan itu berbicara dengan penuh semangat. Tanpa alkemis generasi tua, saya pasti akan menjadi juara konferensi alkimia. Juara itu milikku. Aku tidak akan kalah darimu. Jangan melebih-lebihkan kekuatanmu. Para jenius alkimia dari Akademi Jiwa Suci semuanya lebih tinggi dari kita. Huff. Terus. Siapa yang belum pernah gagal sebelumnya? Itu tergantung pada sedikit keberuntungan. Para jenius alkimia dari seluruh dunia sangat percaya diri. Wajah mereka penuh arogansi. Tuan kuil-kuil naga ada di sini. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Seketika, seluruh tempat itu terbakar. Semua orang melihat ke pintu masuk Akademi Jiwa Suci pada saat yang bersamaan. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya memasuki Akademi Jiwa Suci. Salam untuk Ketua Aliansi. Pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan besar membungkuk dengan hormat. Momentumnya begitu besar hingga membubung ke angkasa. Feng Wuchen benar-benar Ketua Aliansi-Aliansi Dewa Naga. Saya tidak percaya ketika saya mendengar Grand Elder mengatakannya. Itu terlalu menakutkan. Semua kekuatan besar di domen Janji dan domen Suan Utara berada di bawah kendalinya. 888 Seluruh Akademi Jiwa Suci sedang gempar. Itu, itu dia, Tuan Muda yang memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh ketakutan, tubuhnya gemetar. Tuan Muda yang diam-diam senang karena keluarga yang tidak membalas dendam pada Feng Wuchen. Jika tidak, keluarga yang akan hancur. Para siswa yang bentrok dengan kelompok Feng Wuchen di Jurang Sumeru memiliki wajah yang penuh ketakutan dan kekhawatiran, seolah-olah mereka khawatir Feng Wuchen akan membalas dendam kepada mereka. Ya Tuhan, begitu banyak Alkemis Muda, berapa lama kompetisi ini akan berlangsung. Saat mereka memasuki Akademi Jiwa Suci dan melihat ke alun-alun, Zhang Junlan dan kelompoknya tercengang. Ini, semua Alkemis Muda di benua ini ada di sini, kan? Hallmaster, apakah saya masih bisa mundur sekarang? Ye Tianwei berkata dengan linglung. Melihat adegan ini, dia tidak ingin berpartisipasi. Jumlah orang jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia melebihi imajinasi semua orang. Puluhan ribu Alkemis Muda datang. Dan hanya para alkemis yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia, termasuk yang lainnya, setidaknya ada 50 hingga 60 ribu orang. Untungnya, Akademi Jiwa Suci cukup besar, atau tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Feng Wuchen juga dikejutkan oleh kerumunan di depannya. Ada lebih banyak orang dari yang dia duga. Kemunculan Feng Wuchen menimbulkan keributan. Ketua Aliansi-Aliansi Dewa Naga mewakili orang paling penting di benua ini. Tuan Aliansi, melihat Feng Wuchen berjalan perlahan, kerumunan sangat bersemangat. Cek, apa hebatnya dia, mungkin kekuatannya bahkan tidak sebaik milikku. Saya pikir dia hanya mengandalkan dukungan dari pembangkit tenaga listrik untuk mencapai posisi Master Aliansi. Kata seseorang dengan sinis. Menurutku dia baru berusia 20-an, dan rambutnya bahkan belum tumbuh sempurna. Huff, dia berani keluar dan mempermalukan dirinya sendiri tanpa kekuatan apapun. Tapi gadis di belakangnya sangat cantik, tidak kalah dengan guru sangguan. Dengan status dan pembangkit tenaga listrik yang mendukungnya, tentu saja akan ada keindahan. Feng Wuchen ini mungkin tidak selemah yang Anda katakan. Orang ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Pelankan suaramu. Aku pernah mendengar bahwa Feng Wuchen sangat kuat. Dia juga dikenal sebagai Dendy. Jika kamu memprovokasi dia, kamu tidak akan bisa meninggalkan Akademi Jiwa Suci Hidup-Hidup. Di antara kerumunan, banyak juga yang meremehkan budidaya Feng Wuchen. Mereka semua merasa bahwa Feng Wuchen mengandalkan koneksinya untuk menjadi ketua aliansi. Aliansi Dewa Naga tidak mungkin bisa mengikat semua kekuatan besar di benua itu. Ada banyak orang yang tidak mengenal Feng Wuchen. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan kultifator yang menganggap dirinya tinggi. Mengingat basis budidaya Feng Wuchen, dia secara alami dapat mendengar kata-kata mengejek dari orang banyak. Namun, Feng Wuchen pura-pura tidak mendengarnya. Saat Feng Wuchen berjalan mendekat, semua orang dengan hormat menyambutnya sebagai master aliansi. Dengan status transcendent seperti itu, siapa yang tahu berapa banyak junior yang iri padanya. Entah berapa banyak wanita muda dan cantik yang akan terpesona olehnya. Setelah Wang Jiuchong dan Tian Xianzi mengatur agar kelompok Feng Wuchen duduk, mereka terus menjadi tuan rumah konferensi alkimia. Di alun-alun besar, Wang Jiuchong memberi isyarat agar semua orang diam. Status Wang Jiuchong sangat luar biasa. Kemunculannya langsung membungkam penonton. Selamat datang semuanya di konferensi alkimia Akademi Jiwa Suci. Saya yakin semua orang sudah mengetahui peraturannya. Pemenangnya akan ditentukan oleh kualitas pilnya. Sedangkan sisanya, patua tidak akan membuang kata-kata lagi. Si jenius para alkemis tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wang Jiuchong tersenyum bahagia. Konferensi alkimia adalah kompetisi sistem gugur. Pemenangnya akan maju dan yang kalah akan tersingkir. Saat ini, Sangguan Yunyun melintas ke alun-alun. Wajah cantiknya seketika membuat penonton mendidih. Terlalu indah. Dia berkali-kali lebih cantik dari wanita kuyuh milikku itu. Instruktur Sangguan memang peri yang turun ke dunia fana. Saya merasa bisa hidup 10 tahun lagi hanya dengan melihatnya. Siapapun yang bisa menikah dengan instruktur Sangguan akan diberkati. Sepertinya sebagian besar orang datang ke sini demi Sangguan Yunyun. Mata semua orang tertuju pada Sangguan Yunyun. Sangguan Yunyun mengenakan gaun kasa berwarna kuning muda, yang menonjolkan sosok kebanggaannya. Di bawah alisnya yang seperti pohon willow ada sepasang mata yang cerdas dan mempesona. Wajah cantiknya membawa senyuman tipis, yang sangat mempesona, menyebabkan orang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Segera setelah itu, Singyi dan instruktur lainnya juga muncul di alun-alun. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam konferensi alkimia, datanglah kepada saya untuk mendaftar dan mengantri. Ucap Sangguan Yunyun dengan lembut sambil matanya yang indah menatap ke arah para alkemis muda itu. Begitu suara Sangguan Yunyun turun, para siswa bergegas satu demi satu seperti kerusuhan. Mereka yang datang untuk ikut bersenang-senang tidak sabar untuk segera bergegas, meski hanya untuk mendekatkan diri dengan Sangguan Yunyun. Tuan Istana, ada banyak alkemis jenius. Ada ratusan alkemis kelas 5 dan 6. Ye Tianwei berkata dengan kaget. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak alkemis jenius di benua ini. Tentu saja, sebagian besar alkemis kelas 5 dan 6 berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Para alkemis muda lainnya sebagian besar adalah alkemis kelas 3 atau 4. Begitu banyak orang yang bergegas untuk mendaftar, hanya satu orang yang tidak terburu-buru. Terlebih lagi, matanya yang tajam menyapu Feng Wuchen. Alkemis kelas 7. Mata tajam Feng Wuchen menangkap tatapan tajam pria itu. Feng Wuchen sedikit terkejut. Feng Wuchen dan mata pria itu bertemu. Mulut pria itu menyeringai. Kemudian, dia pergi ke alun-alun untuk mendaftar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bergumam. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Saya tidak menyangka dia adalah alkemis kelas 7. Siapa dia? Auranya agak aneh. Saudara Feng, ada apa? Ling Xiao bertanya. Dia mengikuti pandangan Feng Wuchen dan menatap pria itu. Tidak ada apa-apa. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia pun pergi ke alun-alun untuk mendaftar. Feng Wuchen telah berjanji pada Wang Jiu Chong bahwa dia akan berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Tentu saja, dia harus mendaftar juga. Mari kita biarkan Pak Tua melihat tingkat kultifasi Dendi. Melihat Feng Wuchen pergi ke alun-alun, mata Wang Jiu Chong dipenuhi gairah. Dia tidak sabar untuk melihat Feng Wuchen memurnikan pil. Huan Ji, Yang Suantong, dan para tetua lainnya juga menantikannya. Penggarap yang mengetahui nama Feng Wuchen dan Dendi dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Karena banyaknya orang, butuh waktu dua jam untuk mendaftar. Sebelum konferensi alkimia dimulai, semua alkemis yang berpartisipasi harus menyempurnakan pil kelas tiga untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Akademi telah menyiapkan tiga ribu kuali. Anda hanya memiliki satu kesempatan, jadi saya harap Anda dapat menggunakannya dengan baik. Ayo mulai, kata Tian Sian Xi. Tiga ribu orang di depan, ayo. Teriak Sing Yi. Benar saja, setelah putaran pertama, ratusan alkemis gagal. Mereka gagal memurnikan pil atau tidak dapat mencapai kelas tiga. Setelah semua alkemis yang berpartisipasi diuji, lebih dari seribu orang gagal. 889. Alkemis jenius termuda di benua itu. Reputasi yang begitu baik, gelar seperti itu, adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh para alkemis jenius yang tak terhitung jumlahnya bahkan dalam mimpi mereka. Kata-kata Wang Jiuchong menyulut semangat juang para alkemis jenius. Alkemis jenius termuda di benua ini akan menjadi milikku. Ini milikku, kita lihat saja, saya akan menunjukkan kepada Anda kemampuan saya. Huff, Anda berbicara seolah-olah kami akan kalah dari Anda. Para alkemis jenius berjuang untuk mendapatkan tempat pertama. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, mereka sudah mulai bertengkar. Kesunyian, Sing Yi berteriak dengan suara rendah, menakuti para alkemis hingga menutup mulut mereka. Wang Jiuchong kemudian mengumumkan, konferensi alkimia dimulai sekarang. Masuklah sesuai nomor Anda. Para alkemis jenius memasuki panggung satu demi satu. Wajah mereka penuh percaya diri, seolah mengira akan meraih juara pertama. Wang Jiuchong dan yang lainnya menganggup puas atas penampilan para alkemis jenius ini. Meski sombong, setidaknya mereka telah menunjukkan semangat dan semangat juang alkimia. Tiga ribu orang masuk sekaligus. Setiap orang mempunyai nomor satu sampai tiga ribu. Dari tiga ribu orang, hanya seribu lima ratus yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Di antara tiga ribu orang, Feng Wuchen termasuk di antara mereka. Nomor itu diambil sendiri. Jika seorang alkemis kelas tiga menggambar alkemis kelas enam, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Tentu saja, hal ini belum tentu terjadi. Bagaimanapun, hanya ada satu peluang dalam kompetisi ini. Misalnya, jika alkemis kelas tiga berhasil menyempurnakan ramuan dan alkemis kelas enam gagal, alkemis kelas tiga akan maju ke babak berikutnya. Jika kedua alkemis berada pada level yang sama, maka itu akan bergantung pada kekuatan ramuan dan efek ramuan tersebut. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu alkemis kelas tiga, alkemis kelas enam, atau bahkan alkemis kelas tujuh, mereka akan berada di bawah tekanan besar. Jika mereka kurang beruntung dan kalah dari seorang alkemis yang levelnya lebih rendah dari mereka, bukankah itu memalukan? Karena ini hanya kompetisi promosi, beberapa alkemis cerdas akan memilih ramuan yang mereka kuasai. Singkatnya, tidak masalah selama mereka bisa melaju ke babak berikutnya. Saat kompetisi dimulai, semua orang terdiam dan melihat ke arah para alkemis di atas panggung. Lawan Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis kelas empat, jadi dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Siapa orang ini? Tian Xianzi dan Wang Jiuchong sepertinya juga tidak mengenalnya. Feng Wuchen menebak sambil mengamati pemuda misterius itu. Dengan bakat alkimia yang begitu kuat, masuk akal untuk mengatakan bahwa namanya seharusnya mengguncang seluruh benua, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Hal ini membuat Feng Wuchen merasa aneh. Wang Jiuchong, Tian Xianzi, dan Han Kun semuanya memandang pria misterius itu dengan bingung. Anak ini tidak sederhana. Dia adalah alkemis kelas tujuh. Aku penasaran siapa yang mengasuhnya, kata Tian Xianzi dengan serius. Dia sangat penasaran. Tingkat kultifasinya sama dengan Master Aliansi. Dia memang tidak sederhana, tapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Wang Jiuchong menggelengkan kepalanya. Mungkinkah mereka jenius dari kekuatan misterius itu? Han Kun menebak. Mendengar ini, Wang Jiuchong dan Tian Xianzi saling memandang dengan kaget dan mengangguk. Selain para jenius dari kekuatan misterius, mereka tidak bisa memikirkan orang lain. Nak, menurutku kamu masih mengandalkan angka. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Di atas panggung, seorang pria berusia akhir 20-an mencibir dan memandang pemuda di depannya dengan jijik. Pemuda itu meliriknya dengan dingin dan mencibir, kamu hanya seorang alkemis kelas 4 di usia yang begitu tua. Dengan bakatmu, kamu masih memiliki wajah untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Anak nakal, beraninya kamu meremehkanku. Wajah pria itu berkedut hebat. Dia sangat galak. Kamu cukup ahli dalam alkimia. Sepertinya kamu tidak lemah, kata seorang pemuda bangga. Kamu juga tidak buruk. Kekuatan jiwamu jauh lebih kuat dari milikku. Tapi aku pasti akan mengalahkanmu. Pemuda lainnya berkata dengan percaya diri. Apakah begitu? Saya kira tidak demikian. Pemuda sombong itu juga percaya diri. Para alkemis di atas panggung penuh semangat juang. Mereka membuat pil dan bertengkar pada saat bersamaan. Persaingan sangat sengit. Bang, bang, bang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, suara ledakan tungku terdengar di alun-alun yang sunyi. Terlebih lagi, itu terjadi satu demi satu. Untayan garis hitam menyebar dari tungku. Saat tungku meledak, mereka semua tahu bahwa mereka telah musnah sepenuhnya. Suasana hati mereka langsung turun ke dasar lembah. Setengah jam kemudian, sudah ada orang yang berhasil mengolah pil. Beberapa alkemis jenius yang kuat juga berhasil mengalahkan lawan mereka satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, putaran demi putaran persaingan yang sengit, Feng Wuchen menghancurkan lawan-lawannya sepenuhnya. Entah itu alkemis kelas 5 atau 6, dia dengan mudah menang dan dengan lancar maju ke babak berikutnya tanpa tekanan apapun. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh alam alkimia Feng Wuchen yang menakutkan. Namun, tidak ada satupun alkemis yang dapat melihat rana alkimia spesifik Feng Wuchen. Mereka hanya mengetahui bahwa kekuatan jiwa Feng Wuchen sangat kuat. Orang-orang di aliansi sangat bersemangat hingga mereka berteriak. Seluruh tempat itu mendidih. Selain Feng Wuchen, ada banyak alkemis kelas 5 dan 6 yang juga melaju ke babak berikutnya. Namun, Feng Wuchen tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini. Yang dipedulikan Feng Wuchen adalah alkemis kelas 7 yang misterius. Setelah 8 jam kompetisi, hanya tersisa 8 alkemis dari puluhan ribu. Untuk menonjol di antara puluhan ribu alkemis sama sulitnya dengan naik ke surga. 8 orang yang maju adalah Feng Wuchen dan Ye Tianwei dari Kuil Naga, Limuksi dan Yang Yunxing dari Sein Sol Institute, Xing Yun Tian dari Fraksi Beisuan, Mo Tianhe dari Nebula Sek, Leng Muyun dari Fairei Artifak Pavilion, dan pria misterius, Tiangu. Master aliansi, kekuatan jiwa Tiang Gu sangat kuat. Siapa dia? Leng Muyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Jika kamu melawan dia, berhati-hatilah. Xing Yun Tian mengerutkan kening dan berkata, metode orang ini kejam. Dalam kompetisi alkimia, dia secara langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk melukai lawannya, tidak memberi mereka kesempatan untuk memurnikan pil. Jika aku melawannya, aku akan menyerah. Lagi pula aku tidak bisa mengalahkannya. Kata Ye Tianwei, menyerah adalah pilihan bijak. Babak selanjutnya adalah melaju keempat besar. Begitu Wang Jiu Chong selesai berbicara, Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki arena. Feng Wuchen, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Lebih baik kamu tidak memilihku. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan masuk tiga besar. Tian Gu tiba-tiba berkata kepada Feng Wuchen sambil berjalan menuju arena. Bibirnya melengkung menyeringai menghina. Mendengar ini, Feng Wuchen bertanya, siapa kamu? Kita akan membicarakannya setelah kamu menang melawanku. Tian Gu berkata dengan dingin dan arogan, memandang rendah semua orang. Master Aliansi, menang melawanmu semudah membalikkan tanganku. Jangan berpikir bahwa kamu sangat kuat. Xing Yun Tian berkata dengan dingin. Dia tidak tahan dengan tatapan arogan Tian Gu. Oh, apakah begitu? Itu belum tentu benar. Tian Gu mengangkat bahu, sombong dan menghina. Arogan, Ye Tian Wei mengertakkan gigi. Dia sangat ingin menamparkan Tian Gu. 890. Nomor 1, Feng Wuchen VS Li Muksi. Nomor 2, Xing Yun Tian VS Tian Gu. Nomor 3, Leng Muyun VS Yang Yun Xing. Nomor 4, Mo Tianhe VS Ye Tian Wei. Di alun-alun, Xing Yi berteriak dengan wajah serius. Dia benar-benar melawan Feng Wuchen. Li Muksi sedikit mengernyit. Dia telah mendengar tentang dunia alkimia Feng Wuchen yang menakutkan. Li Muksi akan kalah. Yang Yun Xing berkata tanpa daya. Li Muksi benar-benar melawan Feng Wuchen. Sepertinya Wu Yuan berada di posisi 3. Huh, sial sekali. Melawan Feng Wuchen, Li Muksi akan kalah. Guru sangguan berkata bahwa Feng Wuchen adalah dendi. Para siswa Akademi Jiwa Suci menggelengkan kepala. Mereka tidak lagi memiliki harapan pada Li Muksi. Aku benar-benar melawannya. Xing Yun Tian mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menyukai Tian Gu, dia sangat takut dengan kekuatan jiwa Tian Gu. Hati-hati, Feng Wuchen memperingatkan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Tian Gu mencibir. Tian Gu adalah seorang alkemis kelas 7 di usia yang begitu muda. Dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong, namun kesombongannya sangat menjijikan. Saya khawatir Tuan Muda tidak akan menang. Zikiong berkata dengan cemas. Murid-murid lainnya juga mulai khawatir. Xing Tian mengerutkan kening dan berkata, Tian Er bukanlah lawan Tian Gu, jaraknya terlalu besar. Han Kun berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan jiwa anak ini tidak lebih lemah dari patua, saya sangat ingin melihatnya memurnikan pil. Aku khawatir hanya aliansi master yang bisa menang melawannya. Tian Xian Zi mengangguk. Feng Wuchen dan empat orang lainnya memasuki alun-alun. Kompetisi alkimia dimulai. Alun-alun menjadi sunyi lagi. Mata semua orang kembali tertuju pada alun-alun. Awalnya, ada tiga ribu alkemis di alun-alun, tapi sekarang hanya tersisa delapan orang. Bisa dibilang alun-alun ini sangat sepi. Semua orang sudah mulai memurnikan pil, hanya Feng Wuchen dan Xing Yun Tian yang tidak melakukan apapun. Apa? Apakah kamu tidak berani memurnikan pil? Tian Gu dengan jijik melirik Xing Yun Tian. Dia mengangkat bahu dan mencibir, jangan khawatir, aku tidak akan menyerangmu. Sempurnakan saja pilmu, lagi pula kamu akan kalah. Xing Yun Tian, sempurnakan pilmu, kata Feng Wuchen lembut. Xing Yun Tian menganggup dan mulai memurnikan pilnya. Namun, dia masih memandang surga kuno dengan kewaspadaan. Feng Wuchen, apakah kamu tidak berencana memurnikan pil? Li Muk Si bertanya. Mendengar ini, Feng Wuchen menyeringai, jangan terburu-buru. Jangan terganggu. Fokuslah pada alkimiamu. Li Muk Si sedikit mengernyit. Dia merasa Feng Wuchen meremehkannya. Dia sedikit tidak senang, tapi dia tidak marah. Kelihatannya sepi, tapi semua orang yang hadir bisa merasakan bau mesiu yang menyengat. Semua orang mulai merasa gugup. Energi atribut api yang kuat menutupi langit di atas alun-alun, dan kekuatan jiwa yang kuat menyapu dari alun-alun. Feng Wuchen hanya melihatnya sejenak sebelum dia mulai memurnikan pil. Apakah ini caramu memurnikan pil? Melihat Feng Wuchen, Tian Gu bertanya sambil mencibir. Dia sepertinya meremehkan teknik alkimia Feng Wuchen. Apa? Tidak bisakah? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Jika hanya itu yang kamu punya, maka kamu mengecewakanku. Tian Gu menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin melihat kemampuanku yang sebenarnya, itu tergantung kekuatanmu. Feng Wuchen mencibir dan memasukkan ramuan untuk memurnikan pil. Feng Wuchen hanya ingin tahu tentang asal-usul Tian Gu. Dia sama sekali tidak peduli dengan kemampuan alkimia Tian Gu. Bagaimana mungkin Dendy, yang bisa memurnikan pil dengan pikirannya, bisa takut pada alkemis kelas 7? Huh, Tian Gu mencibir dengan nada menghina dan tidak lagi memperhatikan Feng Wuchen. Anak bernama Tian Gu itu, teknik alkimianya telah mencapai kesempurnaan. Pengendalian tembakannya bahkan lebih kuat. Dia bisa mengendalikan intensitas api sesuai keinginannya. Tidak sederhana. Esensi ramuan obat dan cairan obat semuanya dimurnikan olehnya. Tidak ada satupun jejak yang hilang. Luar biasa. Orang ini bisa mengekstraksi cairan obat sambil mengkalsinasi ramuan obat. Dia benar-benar kuat. Melihat alkemis Tian Gu, semua alkemis merasa terkejut dan layak menjadi lebih rendah. Dari sini terlihat bahwa kemampuan alkimia Tian Gu sangat kuat. Kecepatan alkimia Tian Gu sangat mencengangkan. Dalam seperempat jam, tungku pil sudah terisi dengan aroma yang kuat. Semua orang menghirup udara dingin karena terkejut dan menatap tungku pil Tian Gu dengan mata terbelalak. Formasi pil Dalam waktu setengah jam, Tian Gu tiba-tiba berteriak dan tutup tungku pil terbuka. Sebuah pil yang memancarkan cahaya biru cemerlang melayang di atas mulut tungku pil dan aura yang sangat kuat menyapu dengan liar. Pil kelas 7 Dia menyempurnakan pil kelas 7 dalam satu jam. Ini adalah pil pemusnahan api surgawi kelas 7. Siapa dia? Kemampuan alkimia yang sangat kuat. Kualitas pilnya sangat tinggi, warnanya cerah dan garis-garisnya jelas. Ini hanyalah pil kelas 7. Para alkemis berseru satu demi satu, keterkejutan di wajah mereka menjadi semakin intens. Ini sungguh tidak sederhana, seru Tian Xi'an Xi. Pil berkualitas tinggi, patua tidak berani mengatakan bahwa dia bisa memperbaikinya. Wajah Han Kun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wang Jiuchong sedikit mengernyit dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang alkemis jenius, ini sungguh mengagumkan. Ye Tian Wei, Xing Yun Tian dan yang lainnya juga melihat pil kelas 7 dengan kaget. Kamu harus menyerah. Bahkan jika kamu bisa memurnikan pilnya, kamu pasti akan kalah. Tian Gu mencibir sambil menatap Xing Yun Tian dengan jijik. Xing Yun Tian tidak berkata apa-apa. Dia telah kalah sepenuh hati. Xing Yun Tian memang bukan tandingan lawan sekuat itu. Feng Wu Chen, bagaimana? Tian Gu dengan arogan melirik Feng Wu Chen. Feng Wu Chen hanya meliriknya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tidak berbicara dan terus memurnikan pil dengan santai. Feng Wu Chen menggunakan metode paling umum untuk memurnikan pil untuk menghabiskan waktu. Namun para alkemis yang hadir bingung. Bukankah keterampilan alkimia Feng Wu Chen sangat kuat? Kenapa dia terlihat biasa saja? Bang, bang, bang. Tidak lama kemudian, Feng Wu Chen, Ye Tian Wei, Xing Yun Tian, dan yang lainnya berhasil. Pil yang memancarkan aura kuat melayang di atas tungku. Wang Jiuchong dan Tian Xian Zi melintas dan melihat ke delapan pil. Feng Wu Chen menang. Tian Gu menang. Kamu Tian Wei menang. Yang Yun Xing menang. Li Muxi dan tiga lainnya kecewa. Semakin penting momennya, semakin besar pula pukulannya. Senior, saya punya syarat, tapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Tian Gu memandang Wang Jiuchong dan berkata. Silakan. Tidak perlu membagi empat sisanya menjadi beberapa kelompok. Saya akan bertarung satu lawan tiga dan mengadakan kompetisi nyata antar alkemis. Tian Gu menyarankan. Persaingan nyata antar alkemis. Wang Jiuchong mengerutkan kening. Satu lawan tiga. Bukankah anak ini terlalu sombong? Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada kakak Feng. Liu Qingyang sangat marah. Apakah aku salah dengar? Dia terlalu sombong. Yi Tian Xing kaget. Dia bahkan tidak menatap mata Dendi. Orang ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Kata-kata Tian Gu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Terima kasih telah menonton.